Pria ini bernama Fugakumar, seorang ahli teknik kedirgantaraan yang berasal dari India. Siang itu ia telah diundang menjadi pembicara dalam acara yang diadakan di London. Ia bercerita dalam perjuangannya hingga mencapai titik sekarang. Ada satu nama yang sangat berpengaruh dalam hidupnya yaitu Anankumar. Tentang perjuangannya hingga bisa berada di titik sekarang. Anankumar Kala itu Anan telah memenangkan lomba debat ramanujan. Semacam lomba cerdas cermat matematika gitu. Di sana menteri pendidikan menginfokan pada masyarakat bahwa ia akan selalu membantu rakyatnya dalam bentuk hal apapun termasuk uang. Bahkan ia juga mengumumkan bahwa kapanpun Anan mengalami kesulitan keuangan maka ia bisa langsung mendatangi rumah menteri pendidikan tersebut. Saking senangnya ia buru-buru buat nemuin kekasihnya yang bernama pria untuk memberitahukan kemenangannya. Sejak kecil Anan mempunyai cita-cita untuk melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi yaitu di Cambridge. Kecintaan Anan pada matematika membuat ia selalu memperhitungkan segala hal dengan rumus matematika termasuk kecantikan kekasihnya ini. Untuk meraih cita-citanya itu setiap hari Anan harus menaiki kereta untuk pergi ke perpustakaan yang ada di salah satu universitas di India. Namun ia juga kerap sekali diusir karena perpustakaan universitas tak menerima orang asing. Beruntung suatu hari salah satu pegawai perpustakaan memberitahu Anan jika ia ingin bebas keluar masuk ke perpustakaan seumur hidup maka setidaknya ia harus mengirim satu artikel yang berhasil diterbitkan. Mendengar itu ia pun tak bisa berhenti memikirkan artikel apa yang harus ia buat agar media mau menerbitkannya hingga akhirnya. Ia berhasil membuat pemecahan soal matematika yang selama ini belum pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Untuk mengirim artikel tersebut ia meminta uang pada kakaknya Pranaf yang tengah berlatih musik. Dengan modal uang sejumlah 55 rupiah ia pun memberanikan diri untuk pergi ke kantor pos. Beruntung ayahnya yang seorang kurir pos berhasil meminta bantuan dari teman-temannya untuk membantu anak tercintanya itu mengirimkan artikel tersebut. Meskipun terlahir dari keluarga miskin namun ayahnya ini selalu mendukung Anan untuk meraih cita-citanya. Termasuk melanjutkan studi di Universitas Cambridge sesuai keinginan putranya. Setiap harinya si ayah harus banting tulang mengirim surat bahkan terkadang ia juga membacakan isi surat pada warga yang masih buta huruf. Termasuk ibu-ibu ini yang sekarang anaknya sudah mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Hingga suatu hari dengan penuh kegembiraan sang ayah memberitahu istri dan juga anaknya. Jika Anan berhasil mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Cambridge. Berkat artikel pertamanya yang berhasil mencuri perhatian seorang profesor. Anan Kumar Tak hanya itu saja, hari-hari berikutnya semua anggota keluarga sibuk mempersiapkan keberangkatan Anan. Singkat cerita segala persiapan telah selesai kecuali satu yaitu biaya untuk menuju ke Cambridge. Satu-satunya harapan bagi mereka hanyalah mendapat bantuan dari menteri pendidikan yang pernah menjanjikan sebuah bantuan berbentuk apapun, termasuk uang. Namun sesampainya di sana mereka rela kehilangan harga diri karena alih-alih membantunya si menteri pendidikan malah menghina mereka berdua dan mengusirnya dari sana. Keadaan ekonomi yang sulit membuat mereka, khususnya sang ayah, menjadi sangat terpuruk. Segala usaha yang dilakukan oleh sang ayah dari mulai berkeliling meminjam uang, menjual sisa-sisa perhiasan istrinya, hingga mengajukan pinjaman pada bank, namun tetap saja usahanya sama sekali tak membuahkan hasil, hingga akhirnya. Setelah kehilangan ayah tercintanya, Anan pun terpaksa memutuskan hubungannya dengan pria. Ia khawatir jika kekasihnya itu tak akan pernah hidup bahagia bersama pria miskin seperti dirinya, yang membuat pria sangat sedih. Sekarang, Anan harus merelakan impiannya untuk melanjutkan studi. Karena ia harus membantu ibu dan juga kakaknya untuk berjualan papats, semacam keripik opak. Tak hanya itu saja, ia juga harus merelakan semua buku matematikanya untuk digunakan sebagai pembungkus papats, termasuk. Suatu hari di perjalanan seorang guru bernama Lalan tak sengaja menabrak Anan. Lalan ini dulunya merupakan sekretaris menteri pendidikan, yang juga hadir dalam perayaan Lomba Ramanujan, yang saya ceritakan di awal tadi. Namun sekarang, ia sudah mempunyai bisnis sendiri, yaitu bisnis pendidikan. Mengetahui potensi Anan, Lalan pun langsung membawanya ke rumahnya. Di sana, ia menjelaskan tentang tempat bimbel yang sekarang ia kelola. Ia juga menjelaskan bahwa bisnis pendidikan itu sangatlah menguntungkan. Sekarang, banyak orang kaya yang berlomba mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk membuat anaknya keterima di salah satu universitas ternama di India, yaitu Institut Teknologi India. Lalan menawarkan Anan untuk menjadi guru bimbel, untuk menciptakan seorang Arjuna, atau orang sukses setiap tahunnya. Dan singkat cerita, semenjak menjadi guru di tempat bimbel tersebut, kehidupan Anan dan keluarganya seketika berubah. Bisa membeli kendaraan sendiri, menyewakan pembantu untuk ibunya, hingga membelikan baju dan jam mahal untuk kakaknya. Semua siswa merasa nyaman dengan cara mengajar Anan, hingga membuat tempat bimbelnya itu menjadi tempat bimbel terfavorit di daerahnya. Bahkan sekarang, Anan sudah mempunyai rasa percaya diri untuk mendekati kekasihnya lagi. Namun, kesuksesannya itu membuat Anan lupa akan masa lalunya. Ia menjadi sombong dan tak mau tahu dengan anak-anak miskin yang juga ingin belajar di tempat bimbelnya. Hingga suatu malam, setelah selesai menghadiri pesta pembukaan tempat bimbel yang baru. Dalam keadaan mabuk, ia tak sengaja bertemu dengan anak pencuci piring yang tengah belajar matematika di pinggir jalan. Di sana, ia sempat mengajari anak miskin itu untuk memecahkan soal matematikanya. Namun, sayangnya si anak harus segera pergi untuk mencuci piring. Alhamdulillahnya, setelah melihat kejadian itu, hati Anan mulai kembali terketuk. Ditambah lagi saat tukang becak yang mengantarnya ngomong, Di zaman sekarang pak, yang kaya akan menjadi semakin kaya, yang miskin akan tetap miskin. Yang bisa jadi raja hanyalah anak raja. Mendengar kata-kata barusan membuat Anan teringat akan masa-masa sulit bersama ayah tercintanya. Sejak saat itu, ia membulatkan tekadnya untuk keluar dari pekerjaan yang bisa dibilang menyukseskannya. Dan lebih memilih untuk membuka tempat bimbelnya sendiri, tanpa ada biaya sepeser pun. Bahkan ia menyiapkan asrama untuk para anak didiknya kelak. Dan ia menamai sekolahnya itu dengan nama Super 30. Kakak dan anggota keluarganya yang lain mendukung keputusan Anan untuk membantu para anak-anak miskin. Tapi tidak dengan kekasihnya. Pria sangat kecewa dengan Anan yang lebih memilih keluar dari pekerjaannya. Dan memberikan bimbel gratis pada anak-anak miskin. Dan akhirnya Anan pun ditinggalkan oleh kekasihnya itu. Dari banyaknya anak yang mendaftar, Anan hanya menerima 30 murid saja. Bahkan ia terpaksa menolak satu murid yang terlambat dalam pendaftarannya. Di hari pertama itu, satu persatu dari mereka diminta untuk mengenalkan dirinya. Termasuk siswa satu ini yang bernama Fuga Kumar. Yang rela kabur dari rumah hanya untuk mengikuti bimbel dari Anan. Gak lama kemudian, mendadak Lalan datang dan mencoba merayu Anan untuk kembali bekerja dengannya. Karena semua wali murid mengancam akan meminta uangnya lagi jika Anan tak segera kembali mengajar. Namun, karena tekadnya sudah bulat, Anan pun menolak permintaan Lalan. Hingga membuat Lalan menakuti para siswa dengan mengatakan bahwa mereka tak akan berhasil dan akan tetap menjadi orang miskin. Ternyata, kata-kata Lalan tersebut menjadi momok bagi seluruh anak didiknya. Yang seketika bisa memadamkan bara semangat masing-masing dari mereka. Beruntung, Anan bisa kembali meyakinkan mereka lagi. Dengan mengatakan bahwa mereka bisa membuat lompatan untuk melewati jalan yang berlubang. Sejak saat itu semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan para siswa menyukai cara mengajar Anan yang mereka sebut dengan sihir. Dimana saat mereka mendapatkan pertanyaan, mereka tidak diajarkan untuk segera mengerjakan. Melainkan merasakan pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian menggunakan imajinasi untuk membuat rumus pemecahannya. Sementara, Lalan yang semakin membenci Anan pun melakukan segala hal untuk menjatuhkannya. Mulai dari mengirim seseorang untuk memfitnah Anan hingga memutus tempat listrik tempat bimbel mereka. Namun usaha Lalan harus berakhir dengan sia-sia karena... Suatu hari saat mengetahui anak didiknya memperebutkan sebuah buku, Anan harus mendatangi toko buku satu ke toko buku lainnya. Untuk mendapatkan salinan atau pinjaman buku. Dan setelah mendapatkan bukunya, saat perjalanan pulang semua muridnya yang jenius telah... Seluruh proses pembelajaran selalu berjalan dengan lancar. Namun meskipun berperang layaknya kesatria, Anan tetap kalah dengan kelaparan. Lambat laun uang persediaan mereka semakin menipis. Bahkan untuk memberi makan ketiga puluh anak didiknya saja, ia tidak mampu. Semua bank sudah ia datangi untuk mendapatkan pinjaman. Namun usahanya yang nihil membuat Anan terpaksa mendatangi Lalan. Alih-alih mendapatkan pinjaman, Lalan malah menawarkan kesepakatan untuk mengadu kejeniusan siswanya dengan siswa didikan Anan. Dimana jika siswa didikan Anan kalah, maka ia harus segera menutup bimbelnya dan kembali bekerja sama dengan Lalan. Namun jika siswanya menang, maka Lalan bersedia untuk meminjamkan uangnya. Kesepakatan itu pun tertulis dan disetujui oleh salah satu petinggi di kotanya. Keesokan harinya, mereka semua datang ke tempat bimbel milik Lalan, yaitu Excellence Coaching. Disana seorang petinggi yang menjadi saksi kesepakatan mereka datang dan mengawasi langsung proses ujiannya. Saat pengumuman kemenangan tiba, Anan melihat mantan kekasihnya yang turun dari mobil si petinggi yang menandakan bahwa mereka sudah menikah. Ditambah lagi, kakaknya membawa kabar bahwa Fuga telah kabur dan membawa semua uang yang tersisa untuk biaya hidup mereka. Semua permasalahan yang dilalui Anan hari itu tidak berhenti di situ saja. Sekarang ia harus segera menutup tempat bimbelnya karena anak didiknya telah kalah. Saat Lalan meminta Anan untuk mengumumkan secara resmi, mendadak seorang reporter ternama menyela dan meminta bukti perjanjian yang mereka sepakati. Karena takut namanya jelek, akhirnya Lalan pun meminta bapak petinggi untuk memperlihatkannya. Namun ternyata mereka tak dapat menemukan bukti tersebut yang membuat Anan membatalkan penutupan tempat bimbelnya. Alhamdulillahnya masih banyak yang membantu Anan melewati cobaan ini. Sebelum pengumuman, ternyata Fuga yang membawa kabur uang mereka sengaja memberikan informasi perjanjian mereka pada reporter ternama tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pria membantu Anan dengan mencuri bukti perjanjiannya. Beruntung sang petinggi yaitu suaminya gak marah dan malah mendukung tindakan istrinya itu. Di tempat bimbel, akhirnya mereka semua mengakui bahwa sebenarnya soal-soal yang diberikan pada mereka bisa dikatakan sangatlah mudah. Namun, mereka telah kehilangan rasa kepercayaan diri setelah melihat tempat bimbel yang begitu megah. Semua murid yang tampil rapi dan juga stylis. Ditambah lagi, mereka semua menggunakan bahasa Inggris yang tidak bisa diikuti oleh anak didik Anan. Hal itulah yang membuat Fuga akhirnya melarikan diri. Mendengar alasan barusan, Anan pun mewajibkan mereka untuk melakukan sebuah pertunjukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika salah satu dari mereka tak bisa menggunakan bahasa Inggris, mereka harus keluar dari kelas Anan. Semua ini ia lakukan untuk membangun kepercayaan diri mereka. Awalnya, mereka semua dipermalukan oleh anak-anak dari Excellent Coaching. Karena bahasa Inggris mereka yang buruk. Namun, berkat kejeniusan mereka, semua anak-anak Excellent maupun warga sekitar mengagumi pertunjukan mereka. Bahkan, sang reporter ternama pun berjanji akan menuliskan berita kesuksesan dari pertunjukan anak didik Anan. Untuk bisa terus menyambung kehidupan anak-anak didiknya, Anan pun menggunakan ilmu matematikanya untuk menghitung biaya penyusutan pendapatan dari satu restoran di wilayahnya. Mengetahui bahwa kelak restorannya akan bangkrut, si pemilik restoran pun meminta solusi pada Anan dan berjanji akan memberi makan ke 30 anak didiknya selama 3 bulan. Setelah masalah kelaparan teratasi sementara, kini masalah baru datang. Seorang pembunuh bayaran yang disewa lalan mendatangi Anan dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Ia sengaja tak membunuh Anan karena jasa ayahnya yang semasa hidupnya banyak membantu keluarga si pembunuh. Ternyata si pembunuh bayaran ini merupakan anak dari ibu-ibu yang dulunya ayah Anan sering membacakan surat dari anaknya. Dan mengetahui hal itu, sang kakak yang khawatir pun mencoba meminta perlindungan pada polisi. Namun alih-alih membantunya, polisi malah mengusir pranaf. Hingga akhirnya, ia sengaja membeli sebuah pistol demi melindungi adik tercintanya. Dan benar saja, kekhawatiran sang kakak pun terjadi. Beruntung sang kakak datang tepat waktu dan langsung membawa Anan ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, dokter yang sombong ini malah menolak untuk mengobati Anan. Padahal waktu itu kondisi Anan sudah sangat buruk dan juga kritis. Sementara itu, Lalan mengetahui bahwa anak buahnya telah gagal. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera membunuh Anan dan juga seluruh anak didiknya. Beruntungnya, rencana mereka telah didengar oleh Fuga yang sekarang menjadi satpam di tempat bimbel Lalan. Saat menunggu antriannya, Fuga yang mengetahui bahwa gurunya telah sekarat langsung datang dan meminta maaf atas perilakunya. Dengan menangis terseduh-seduh, Fuga pun memberitahu rencana Lalan. Namun Anan tak menghiraukan dan malah mengingatkan Fuga untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sebelum dioperasi, Anan mengingatkan anak didiknya jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat batu loncatan. Dan berkat dorongan dari sang guru dan juga kejeniusan mereka, akhirnya mereka pun... буквis tahun kejap 13 sebuah orang anda ber 65 sekolah yang akan bergaya sedừng. люди tidak bergaya tersisa, merekaalan bergaya di selesjutnya. Orang andaempien di selesjutnya, misalnya mereka akan可是an dan bergaya di selanjutnya. Dia adalah 100 doa untuk makan kecil dengan tengah하세요. deixa wahyu saja karena akhir-ada di chat untukよろ sui yang terus men moet poukら presque minit, Berkat kejeniusan mereka, akhirnya Anan pun bisa selamat. Setelah malam pertempuran itu, kini semua anak didiknya telah mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi, yaitu Institut Ilmu Teknologi India. Namun Anan tak yakin dari ketiga puluh anak didiknya, berapakah anak yang akan sukses mengikuti tes tersebut dan berapa anak yang akan menjadi sukses kelak. Hingga saat pengumuman tiba, untuk mengurangi rasa gugup dan cemas pada anak didiknya, ia menyarankan mereka untuk mengingat perjuangan orang tua mereka. Disco Tis Di akhir pidatonya, Fuga mengatakan kalimat yang selalu dikatakan oleh Anan. Yaitu menciptakan orang jenius sejumlah tiga puluh orang, itu sama saja mengubah hidup ribuan orang. Disana, Fuga sangat berterima kasih atas jasa guru yang telah membawanya hingga sampai di titik ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan selamat tidur. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan selamat menikmati.